Sungai bukanlah segedar aliran air, bukan pula segedar kelokan yang mengalirkan air dari sumber-sumber mata air yang akan mengantarkannya hingga ke laut. Ia akan mengukir bumi, membentuk urat-urat kehidupan, menyatu dengan alam dan lingkungannya, memberikan nafas bagi kehidupan semesta. Kita harus melihat secara keseluruhan dan bentuk dari sungai ini yang nanti akan memberikan karakteristiknya itu sangat bergantung juga kepada kondisi geologi di situ. Singkapan pusaka bumi yang menghamparkan keindahan juga menjadi saksi aneka peristiwa alam yang telah melampui bentang waktu, bahkan dari jutaan tahun yang lalu. Lingkungan di Cekungan Bandung ini keadaannya akan berpengaruh sangat besar terhadap sungai-sungai yang ada di dasar Cekungan itu. Salah satunya anak-anak sungai yang masuk ke Citarung. Jawa Barat menyimpan situs kebumian yang maha dasyat. Setiap bentuk batuan dan bentukan alam di Cekungan Bandung bagaikan lembaran-lembaran catatan alam yang mengandung keilmuan yang luar biasa. Nah inilah salah satu contoh-contoh gugusan dari terumbu-terumbu karang. Nah ini satu kawasan. Ini ada dulunya. Nah ini Pak salah satu contoh. Di sini ada tali-tali air Pak. Menurut penelitian geologi inilah tempat-tempat pergeseran tanah. Apa? Air. Gesekan air. Nah hampir sebagian besar tanah, batu-batu di sini adalah bekas gesekan tali-tali airnya. Ini satu haparan. Nah inilah yang disebut sisa peninggalan lor pulwa di kawasan ini. Perbukitan Citatah, Raja Mandala menjadi salah satu bukti penting bahwa 22,5 sampai dengan 17 juta tahun yang lalu sebagian Pulau Jawa adalah lautan dan terus mengalami proses pengangkatan kerak bumi. Cekungan Bandung pada masa itu adalah dasar laut dangkal dengan binatang koral yang tumbuh subur. Ini batu kapur 27 juta tahun yang lalu lalu terangkat. Jadi asalnya ini laut. Lalu terangkat ke permukaan bumi karena dinamika kulit bumi terangkat. Lalu ada tumbuhan di atasnya sifat batu kapur itu kan retak. Banyak celah gitu ya. Dari pohon meresap ke bawah terus meresap. Nah ketika akar ini membawa air maka dia akan melarutkan batu kapur ini. Ini contohnya yang terlihat. Ini menjadi lubang-lubang seperti ini dan makin lama akan semakin besar. Kalau proses pelarutannya terus terjadi makin lama makin besar. Sehingga terbentuklah gua-gua. Itulah proses pembentukan gua di daerah batu kapur. Pegunungan Kars memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan air di dalam tanah. Walaupun sepintas kawasan perbukitan kapur nampak gersang sifat batuannya yang berpori besar dan banyak rekahan menyebabkan air dengan mudah dapat langsung terserap ke dalam bumi. Lalu membentuk kantung-kantung air yang nantinya akan dikeluarkan secara teratur sebagai salah satu sumber mata air. Batu-batu kapur yang larut selama ratusan bahkan jutaan tahun membentuk saluran-saluran air yang terus membesar menjadi gua dan sungai bawah tanah. Awas kepala. Di sini agak jauh-jauh sedikit. Ini yang paling jernih kelihatan. Luar biasa bentukannya. Inilah yang disebut stalaktit tadi dan masih berproses. Jadi ini guanya masih hidup. Buktinya air masih menetes. Berarti prosesnya masih terus berlangsung. Dan yang paling mengembirakan adalah ini nih. Jadi inilah anak-anak stalaktit ini. Bayi-bayi stalaktit yang baru. Berarti proses pembentukan stalaktit, stalaktit masih terus berlangsung. Kawasan kars dan hutan lindung mempunyai fungsi yang sangat penting bagi sebuah aliran sungai karena merupakan penangkap hujan yang menyuplai air ke Sungai Citarung. Sedangkan kawasan hutan konservasi merupakan benteng terakhir dari kawasan hutan dengan keanekaraka menhayatinya yang sangat dijaga betul untuk menjaga ketersediaan air. Wilayah Sungai Citarung mempunyai beberapa kawasan kars yang cukup penting yaitu kars Raja Mandala di kawasan hulu dan kars Pangkalan di kawasan hilir yang juga merupakan hulu dari Sungai Cibeet salah satu sungai yang cukup besar di Kabupaten Kerawang. Sungai Cibeet bergabung dengan aliran Sungai Citarung di kawasan hilir sebelum menuju muaranya di Muara Gembong. Tadi ada padang sapana dari perbukitan Gunung Guha. Di perbukitan itu banyak diketemukan goa-goa goa-goa yang masih aktif baik vertikal, horizontal seperti itu. Nah itu padang sapananya yang belum tereksploitasi dan masih terjaga. Masuk ke wilayah perhutani. Terus yang sebelah sana kita bisa lihat wilayah Bekasi terus di sebelah selatannya ada Pegunungan Sanggabuana sebelah timurnya itu ada Perbukitan Parigi. Jadi penamaan formasi Parigi untuk kars pangkalan ini itu didapat dari Perbukitan Parigi yang ada di sebelah timur kars pangkalan itu. Manuskrip alam ini telah menuturkan gejala-gejala alam yang harus disikapi secara arif untuk menghindari bencana baik yang terjadi secara alami maupun sebagai konsekuensi dari perilaku manusia yang kurang menjaga kemestanian lingkungan. Sebulan yang lalulah saya kesini dia masih menetes teh konstan lah airnya. Ini dari sini nih keluar nih. Ember yang di sana itu precis di sini nih. Masih saya minum air ini. Tapi ternyata hari ini sudah kering gitu. Tempat ini masih lahan khas yang masih kondisinya terancam lah ya. Masih terancam. karena penambangan masih tetap berjalan. Kalau ini habis lima atau sepuluh tahun ke depan lalu yang di kota sana yang sudah tidak ada pohon yang ada gedung-gedung nggak ada tempat penyerapan air ya akan harus siap menerima dampaknya ketika hujan lebat turun di kawasan hulu disini itu menjadi kawasan hulu Sungai Cibeet yang ujung-ujungnya ke Citarung. Akan bahaya. Seperti terjadi tahun 2013 yang ketika kerawang panas, benerang, terang terik. Terik sekali tapi kita banjir. Jangan sampai terjadi sepuluh kita disini nggak hujan tapi ternyata banjirnya satu rumah setinggi rumah. Jadi karena kars pangkalan kemarin-kemarin itu ditambang di permukaannya itu dikeraskan terus dilindas oleh kontainer-kontainer. Jadi ketika hujan datang dia tidak bisa meresap ke dalam tanah ke dalam formasi parigi itu akhirnya dia lari ke sungai lari ke pemukiman menambah debit air sungai. Padahal curah hujan dari tahun 1970 sampai sekarang itu belum ada perubahan. Tidak ada perubahan iklim yang signifikan untuk curah hujan kerawang. tapi mungkin karena eksploitasi lingkungan dan alamnya yang terlalu masif jadi mengakibatkan kebencanaan banjir tersebut. Pola banjir yang terjadi di wilayah sungai Citarum pada tahun ini menurut beberapa pengamat mengalami perubahan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hujan di kawasan hulu dengan intensitas yang sebentar saja sudah mampu membuat daerah aliran sungai di kawasan yang lebih rendah tergenang dengan cepat. Di lain pihak kapasitas sungai tidak mampu lagi menampung tingginya debit air. Alirannya makin sempit terjepit di dinding-dinding bangunan terhambat tumpukan sampah dan penuh oleh lumpur yang terbawa dari hulu. Secara cepat terjadilah banjir bandar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!